ini cerita yang ini kumisi teman-teman makin prestis saya ini juga berikut di kompon saya akan bercerita tentang Nabi Ahmad saya akan bercerita dalam kitab jadi kitab simulawah ini kata Ahmad ini kata Ahmad dan hamidah Ahmad dan kata Ahmad ini kata kitab simulawah tapi Ahmad itu kata Ahmad itu kualitasnya lebih mutu ketimbang Nabi-Nabi yang lain karena Nabi-Nabi yang lain itu sudah berada di masyarakat itu sudah panik paniknya itu sudah berada di saya dan itu sudah berada di nafsi di bawah dan itu berada di masyarakat itu sudah panik di jalui syafaat itu berada di nafsi Nabi-Nabi yang berada di protes dan saya berada di protes sampai saya protes Nabi Muhammad SAW ini kata apa pengiratnya tersinggung mau bisa ada protes ini kata di jemput yang akan berada di nafsi tapi Nabi yang saya protesnya saya buat protesnya saya mau nabi-Nabi yang bisa buat protes sampai sholat itu saya ketolakan saya ketolakan baru-baru kaya di timur aku cita musa tapi musa bimur aku tersakit dengan buatan dedeku izin Allah yang ibadah umat yang Muhammad berji'ilah roh dikalkas al-Utah berjualan mengheram jalur keringan belaknya noko aku diwajib nabi roh saya ketolakan inna umat takal tutiku dari umat ramah umatku segera ramah umat jadi kira diniak ini tapi di yang sholat baru di sholat di sholat yang mulan di goblok di pinter jadi sholat di mati maupun akhirnya sholat itu namun lima sholat kuat Allah itu protes-protes yang nabi musa israel merasanya diculat aku ikut kalimu apem mati rano konfirmasi itu gak mungkin jadi israel beslon akronom dia diculat jalan musa dia dia bicak tau dia anak kalimu aku itu berkasih pengiraan kok apem mati rano konfirmasi mesti dia ngabari se orang aku israel akron kata 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 cerita-cerita tentang protes nabi was musa tapi barokai nabi musa itu ada kecerdasan ada nabi di angkat tanggal pintu kalian nikah tidin nabi balok aduh bari an an akronom kata menurut saya menurut saya dan berkata lebarai protes saya saya melahirkan logika saya 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 kali saya akan menyebabkan saya akan menemani saya akan menjaffatkan saya akan menerima itu tidak berisik. Begitu juga bareng nombor tawratu Nabi Musa ini saja tiang kita mulut tidak bisa kita harus menyaksikan pengiran kita tersinggut pengiran kita penyebab tersinggut pengiran kita tersinggut pengiran kita diwarai negara kita tersinggut kita tersinggut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgadah nyali secara keilmuan karena Allah itu rahmatnya tidak terbebas akhirat tidak bisa membatasi Allah akhirat tidak bisa batasi Allah dan itu rasulullah tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah Allah tetap yang lalu nama saya tidak bisa datang Allah itu cara jawabannya tertarik muji Muhammad muji seorang rata-rata seneng akhirat tahu hijak muji aku karena aku hanya kelihatan satu alam ya itu fahmuhammadun Ahmad binuiri Muhammad iku wong singgadahnya muji luwe muji timbang diakku sebab ini makalah yang paling menyenangkan dengan Imam Abu Zahli ini beliau cerita orang-orang lafad hamdun yang semua anaknya kayak bilyansi di pilihan Rasulullah Muhammad SAW dia kata semua kalimat-kalimat ahli ini pun gak tahu lo gak muatohi ini tidak sering jiwa ini bisa hakim alaikat itu ada kitab namanya buktaru alatis ini aku ma'ana wakumata subhanahu wa hamdih ini aku abad al-malaikat ini aku selama alaikat itu ditulis cili buka lima ditulis gede kertas sampai mereka sangking kalau beri contoh ketika kita muji kan tapi nikmat yang kemarga kita ini kan terbatas apapun bayangan nikmat itu terbatas terus lanuk kita ini apapun hebatnya kita sekalipun Rasulullah itu nabi-nabi terbaik tetap nabi-nabi itu menuso menuso itu tetap berhubung nabi itu anak beliau itu anak terbatasi sebagai menuso ini aku nambai ujian lalu sriyat sana an'alika anta kama atleta ala nafsi sobatus ujianya tidak terbatas maka ujianya nabi dilimpahkan sebagaimana engkau mau uji diri engkau hanya sebagaimana yang tidak terbatas dengan ujian yang tidak terbatas dan itu semua kalimat berhubung nabi-nabi misalnya roda na'ala kalhamdu milu samawad milu lakti sengabai langit bapak idun langit di dunia terbatas mulanya ditambai wamil umasyik amin seibadu terus amin kakwati selain yang lain-lain terus yang jawa saya berasa kalimat ini ya Allah secumlah nafas saya secumlah apa saja secumlah ilmu negin dengan maknanya bapak ibu ternyata ini disebut ketika nabi-nabi ini kumpun uji pengeran sakitin nabung nafsi nabung salim salim nabi muhammad sengajir muji dan Allah swanahu wata'ala jadi nabi nabi bersabtul menyenangkan di dunia Allah di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia misalnya buswarko seneng hurih usraf suku usraf usuf usraf pakat wali seneng buswarko berkara doko ini tidak terjadi kelebihan yang terjadi kelebihan kelebihan kedua jumlah yang kelebihan kelebihan ketiga tanpa salon temen bujutan jorah usrafat di salon perubahannya signifikan dan jumlahnya juga banyak jadi ini bakas wali ini boleh wali ini itu dikata setak terkusti tentang suarqa untuk sholat, nah buat ini dalam sholat luar itu ada suarqa jadi orang yang bisa bayang, kalau ini suarqa untuk hura-hura, saya ingin tidak usah subuh, saya ingin tidak usah tajiran terus sampai sampai nyatu, saya ingin suarqa, saya ingin menghormati suarqa, saya ingin menghormati suarqa jadi orang-orang yang ingin menghormati suarqa, maka mereka ketika ditawani suarqa, saya ingin menghormati suarqa yang menghormati suarqa. jenengan kok beton pamit jenengan terus beton suci penjengan terus selalu kegiatan apa-apa nanti sebutan masuk akal sama ngga iso bayang lagi ngerawat sama ngga iso misalnya pulau-pulau ngga pernah butuh bapak terus berusaha di rumah aku nggak usah pamit namanya juga nggak usah pamit apa aja nggak usah pamit kok aneh omg segera engkau kepadamu tidak nama-nama ngakor wali sejilin ini betul akarok jahil naneh itu esokho jahil naneh kagawi ingsun ingsun ngomong kan angsanah ingsun jadi wali miliknya tetep omong sama yang ini ke abqarani jadi keter wali gampang kita mau ditafsir ke ingin akarom berakhirah wali nah ingin angsanah ya wali ya berkongsi naneh dobir nah, ini disini fausifah makna dobiris jadi wali teman disini ke wajitoh wali yang mau ngerti ini harus disebut mutamatkan, mutamatkan makna tamatkan lafima komik ini us wali ke wali sampai rarabidani akhirat rarabidani ujimun baga nantar bahkan di wimah muzali farok kutu njawal akhirat wakid pengirani ujimun wali akhidat saya manik ujimun kerindu ya wali wali kubi Allah sumben di swarko wali masyidhan Allah mwani masyur meneramati api yajidat ustaminu mwani swarko wali mwani wali mwani wali mwani wali mwani wali mwani wali mwani Mwani attacking alkohol karir disarikat terus ketemu pegerakan langsung تkor karnatas terbaik semua cendali mwani WOW a mwani karnasi mwani siswa SOKU terus pamit mwani sirk semua cendali di surga disuruh swan Opa swan wol di dalamnya kita juga makan cukup makan cukup ini ini buatan-buatnya banyak istilahnya ini dari pengirat saya kita umum ini orang bakal tidak usah untuk suargo ini semua gula itu seluruh jadi untuk suargo selonang-selonang boleh buju boleh makan kalau yang dua itu alhamdulillah kalau kita buka suargo dosa dua semangat disini segini kita Alhamdulillah tersebut 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 karena - subhanakumma wa ta'iyyatuhumfihah pengakhiri surat subhanakum sa'u sewa ku dia sedangkan wa qir alhamdulillahi robbil alaq ini penting olator akan mengketsaneh jengan berjuang terus Dwi Umar bin Abdul Aziz nah kalimah itu kalimah itu ahlil jannah saya ini sering berulang-ulang itu alhamdulillah alhamdulillah sehingga bejaran ini sohiku hajir kalimah bejaran ini pemilik kalimah itu sehingga karena anda pemilik kalimah itu dan itu kalimah itu ahlil jannah maka anda pasti menjadi ahlil jannah karena tersebut kalimah itu alhamdulillah orang pantas kalimah itu diwajanin roh orang pantas kalimah itu diwajanin roh dan ini jadis Allah baru kaya ngaji ngaji dengan ngerpes kualitas kalimat yang diajar Allah wali kenapa sih ono la ilah ilah diwajanin roh diwajanin roh kalau tidak kita bakal termasuk musnah tahamad termasuk kita bisa Muhammad Abdul Farad diwajanin roh diwajanin roh diwajanin roh angora gara apapun 99 itu sepanjang mata melihat orang-orang yang berargumentasi Jangan-jangan malaikat itu sentimen ini akan dibeli terus protes menurut saya mahal dikita adik cilat ini tidak 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 ini barang ditimbang itu ada jelas dikifat ini macam kita kita buk itu 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 barang saya gitu sekolah kita buk itu tersebut kita buk itu itu ya macam-macam barang ditimbang khata satisijil salah apapun itu mereka mengirai mempertimbangkan nama Hai saya saya mau itu khas berapa 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 berkorong 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 menak berdikuntut, sebab ngomong dari sallakoni, menakitkan orang-orang, dibagi. Mulanya, mulanya Nabi Dato' musti ilmiah, menurut anak-anak sehatin tuntutannya banyak. Karena ilmiah tuntut, wang ada di tabi. Dato' sallallahu'lun, samkana maju la ilah ilwani usin tenang, dijiwai. Gawai iqnul qayyim al-jausiyah niwna ngintikan. Ustisatis samawat usabu wal-ahdu'ala la ilahilu'ala kalimatil ikhraf. Mertu itu mizan, mizan itu ukuran. Saiki hulikotil jantah limangkola la ilahilu'ala wa hulikotil narliman yakba keliman abba la ilahilu'ala suwarku singkoyok ngono mewai. Ukurannya apa? Bagi yang melapatkan. Neraka yang kayak gitu, ekstrimi, bagi yang menolak. Ustis suwarku singkoyok ngono, desainnya itu debu singlapak ngolai ilahilu'ala. Mereka ngonong tahlilan itu tinggal ngantuk. Itu tinggal turun. Komenin asing tahlilu'ala sekubah, suwarku singkoyok, suwarku singkoyok. Atau singkoyok, apa-apa-apa ya, ngga-noga ingin nyanyi makar muridnya untuk bapak-nabba tahan, suwartis diutang, apa-apa siwujok. Ayat bakal ajendiri. Terus akhirnya, suwarku singkoyok. Komenin itu tiga, tangkoyok yang ngomong suwarku singkoyok. Terus butok pelati, laki detah melosok, Jadi semua disirunya, nabit kepentingan eksistensi lalan. Orang yang ketika dilapakkan 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 ibarna terbakar jadi sekarang mereka bisa mengalami dengan namanya sur'an seperti yang luar keras sebabnya anda kata kenapa saya katakan saya katakan saya katakan saya akan tiba-tiba orang itu disebut israfain dan kalau mereka sikat mereka-mukti diambilkan tetap di ahlil jenna soalnya rohkos itu ya urusan pembayaran, urusan pengalaman tapi tetap tercatat di ahlil jenna, terus akhidah di sunang itu tetap bertanam mengolak rohkos itu tetap kacau juga. coba kakai soalnya tetap kacau di sini, nanti saya seperti itu. terus nanti diroya, diroya itu kajian. apa? kajian. kajian itu ya? iya ya. aku diceluk wang sehu, seorang warga, raku, beksita, guru, mesti menang dulu. iya, iya maksiatiku, ghoi, wak, dibanding Allah mesti menang. sebab ini terus nanti aturan, api mati, nyebut Allah, Allah, Allah. karena jantung itu ngera untuk akal-akal. lu nanti berotas wkya alim sebuah. saya sehov. acama Matullah raji, mereka mampu? well, ternampu. kemudian tapi misal lewat terselah hilang atau langsung mati karena niatnya tetep lah hilang asal dia momen dan perilakunya selalu momen itu ketika orang momen bilang la ilaha niatnya ada kan padahal niatnya orang momen itu dihitung itu satu berarti hakikatnya dia tetep lah ilah terus kedua kan ada wimang salusi wimang salusi kan ada pertanyaan tanya-tanya yang komentar la ilaha itu nafsyun nijami il uluhiyah atau lina nafsyun nijami ilah berarti la ilaha itu ateis karena nafsyun nijami ilah semua Tuhan dinafikan kemudian ilah uluh isbatu berarti ateis tauhid ateis tauhid kalau la ilaha itu nafsyun dikulil ilah berarti gue la ilaha itu sempat nafsyun nijami ilah baru ilah uluh menjadi tauhid terus kata imam salusi tidak seperti itu kalau orang momen yang mengatakan tidak seperti itu ya ketika mengatakan la ilaha itu sudah isbatu cuman tepik isbat sengwih mantep caranya ini nafek nol ya ini karena bikin isbat yang lebih nopo mantep terus beliau ngentikan kamatakonu fil ashroh sebagaimana kamu mengatakan hitungan semuanya pilihannya boleh mengatakan lana asrotun saya punya uang 10 ribu misalnya atau kamu mengatakan agak saya punya uang tujuh boleh mengatakan lana asrotun saya punya uang 7 ribu atau lana asrotun ilah salah satan saya punya 10 kecuali 3 ketika orang mengatakan lana asrotun ilah salah satan dia terlintas gak punya 10 enggak kan tetap inginnya mengatakan punya berapa 7 cuma dia milir dan si lana asrotun ilah salah satan jadi sebut ini sepatu sekelir sepatu sepertinya bukan sebutan yang momen itu memang tidak punya masalah lalu iman sehingga memang harus disalahkan tapi yang momen misalnya coro lagi misalnya coro lagi ngalami ini tetap kita khusyukan untuk mengatakan 7 boleh lana asrotun ilah salah satan tapi gak mau balik dan pebijakan yang kaya-kaya sebuah timbang iku resiko namun mulin apa Allah Allah terus dawe kita mauin dan Allah itu akhirnya mengalami sekali sampai mengalami pak sertifikatnya dan bukti dan berat dari kalimat terakhirnya dan kita berat dan diawe ini kaya-kaya kita harus mengalami dan apa itu akhirnya kita harus menangkap ini kita mau minta untuk menikah dan ini kita kaya-kaya jurya-jurya ini kenang-kenang pun banyak dan ini wasiatnya guru-guru sekarang jadi kalau ada riwayat itu coba logikakan nanti terus kelihatan bahwa itu nutup ini jadi aku kot dibit diroya diroya itu maknanya menjadi tahu diroya diroya bisa ingat oke kita semangat kita tawarkan oke jadi kan mungkin percaya karena itu riwayat tapi sekarang jalan logika logikanya terpaling sampai misalnya soleh lah itu paling benar walau-blah tau itu harus berjaya mengurang nabi sampai soleh atau masyarakat itu paling benar walau-blah tau itu harus berjaya lah jalan logikanya terakhir terakhir kita ngelamat salah sini kita ngelamat kita mau si nombok itu semua pakai masalah itu terus orang yang ibadah 500 tahun terus ini suargo selawas-selawas jadi berdoa ngamal ngamal ngurihku selawas-selawas berarti ngamal ngolong-ngolong sekabadi itu fadol itu manis nah itu jadi dirho ya saat itu percaya riwayat suargo fadolnya dengan kajian itu terus terus percaya ngomong 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 nah ya nak suargo suka ngamal ngamal ngomong paling banter yang ditetapkan yang ditetapkan sebagai Tuhan adalah fadun wakhidun ay Allah yang wajib berwujud TS menjadi alamat dan terus ketika ada wajib datang Allah sangat diwujud saya ingin pertanyaan ingat bumi ini ada enggak? ada enggak? ada enggak? ada enggak? kira-kira utak kemisa mikir enggak? hadihil mawjudah kholakuhal adamu bumi sewujud ini diciptakan sesuatu yang tidak ada alam raya ini didahulukan sabkul agama ketiadaan lebih dulu ketimbang ada berarti biologikannya ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada barangka Allah pasti tidak punya akibat apa pun jadi dulu ada beberapa sohaban yang mantan dengan tanda petik mantan ateis dianggap alam raya ini orang sehingga baru pas pengkini Nabi maos waktur waktidab dimastur sampai ayat alam raya ini orang sehingga 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 orang akan di menitulah tetapi kami sangat � diundang Hai lah terus gak bergerak barang orang yang mesen kalau kita sekitar selanjutnya mempati menjadi pemerintah presiden kok terus dia panggil jasa teres nah ini cuma kek alat tadi prospek di peserta ya jasa teres buat ini cerita sama orangnya yang ngirangi yang ngilangi salah ini udah ini cerita ini cerita penurutnya yang berbaik yang menggantikan yang berbaik yang berbaik yang berbaik yang berbaik jadi ketika ngomong-ngomong sui ini ngomong ya sui ya semoga sementeng malaikat penggawaian di istrihosa ngobidah 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 bapak itu nganteng seponiknya terus-terus hati banget dan ini keknya pulos anak lo yang bahasa halnya nanti seponiknya mutolak bambut nanti seponiknya sering di darut dibalik lagi pas mutolak oke kita percaya tapi jadi warga saya mau orang-orang diusurkan 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 selalu nanti kita kok ya dihirugi terus katanya dalam Islam air itu mustarang milik dan engas mustari ku nafis alasadil termasuk dalam air tapi itu kan di tanah saya terserah saya saya jual saya sepcet sebanyak-banyak di tanah saya saya jawabin itu katanya Islam air itu mustarang kalau ini saya jawabin itu saya kita jawabin itu saya ini menggunakan tanahmu itu ya salusulnya ke tanahmu orang ke buduhku ke tempat-tempat wah anakmu itu repot itu karena akhirnya mas wakadu kita berpikir apa air itu mustarang ini tanahmu kan dari sekian ya coba di tanah-tanah di sekiling ya kan itu sama satu-sanya kan ini puluh setuju ke teori namun kemudian di biaya maksudnya aku satu seorang riwayat yang masih mustariku nafis alasadil termasuk Hilmah juga lah walman dan kewangan serigas Hilmah ya karena usipun parah air itu di tanah anda asal usulnya hanya dari tanah anda bukan dari tanah spilin anda sebabnya aku khusus masalah-masalah seperti ini puluh suwa ngaos itu suatu sahabatnya wa ma'na ana muhammadan rasulullah iku hai a'lamu wa ubayinu ana muhammadan rasulullah ila jamii sallallahu ubayinu ngantar mana setahu itu tahu dan mau menjelaskan ini agak unik banget dimiliki dilapai a'lam wa ubayin mau menjelaskan karena asal usul nabi jadi nabi itu bukan sekedar tahu kebenaran tapi mengertikan kebenaran ke orang lain orang jadi ulama bukan karena ngerti tapi mengertikan orang lain sebab iku nabi disipati Allah sebut lam yakunillahi agafaru bin ahliqidah wal musyidhi lamunfakil ahadda kadang-kadang kita salah sering datang Jogja jadi tolong orang dia anak segitu lah anakku ini nabai biaya nabai biaya anak kita adalah nabai tawahid aku nabaiin apa mungkin saat kita tawahid hanya kita ada istri kita barangnya dia anak limo jadi adi tawahid orang limo ngol bui putu selawih jadi adi tawahid mungkin selawih dan seterus hal ini seterusnya tanah kahu tanah salu takasarufa ini bubain dikumpul begitu juga jangan cocok-cocok tapi keluar ini belum ngajar itu jangan cocok-cocok karena apa sih nabi itu uang uang soleh itu ngurupat ngurupat uang lorui mesti ditang tapi dua logika gua ejang gal kan bicara dengan seperti itu tapi tetap dua logika rumah uang lorui tapi lorui melantar uang lorui 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 saya aklamu wabayin, ini seperti kata wabayin dan terus kenapa islam itu mengharamkan kirmanul ilmu, ilmu di sini karena baru kaya penjelasan itu yang islam tambah islam karena penjelasan yang islam misalnya mati aku nak mati dia, terus dia, barang diterang apa zaman kuih urif bisa ngelola jantung apa zaman kuih urif bisa ngelola nafas kan yura isu kaya 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 zaman urih kaya adun musakor mong singgiatur pengira kaya yura rata aneh, sistem roh ibu bie jantung empercaya di bie moh kaya kelomangan dari mempertahankan hidup kaya yura rata aneh kaya yura rata aneh kaya yura rata aneh ya wes, berarti inna sholati wanusuki gua mah ya, ya mah mati kabel dillahi roh kusti kula zaman urih yura rata aneh kusti kaya zaman urih yura rata aneh kabel urih ya kika kabel urih kasi manu, kakas panen jeneng kusti kata inna sholati wanusuki gua mah ya ya, gua mah mati kabel dillahi roh kubilahi 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 Hai jadi sebetulnya zaman kita hidup maupun mati kita ini bisa nantinya kalimat karena nanti misalnya sama jagungan kamu mengabdikan kalimat kamu mengabdikan yang mempunyai orang tadi dua jam jadi ini mereka mengabdikan mempunyai orang yang mengayal dua jam mereka tidak berat ini jurnya ini jurnya jurnya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh